Kita tes disini sobatku dan hidup ternyata dan kita cuma pakai alat bantu potongan kabel ini doang sobatku Halo sobat serbaguna dimanapun berada Buat sebagian orang lampu-lampu bekas kayak gini mungkin udah jadi sampah Tapi bagi orang-orang yang kreatif, kaum-kaum kreatif ini bisa menjadi barang berharga yang bisa dipungsikan kembali Ini sengaja lampu-lampu yang udah dibuang orang yang udah dijadiin sampah saya pungut lagi Jadi karena gak semua kerusakan-kerusakan lampu itu kita harus beli lagi yang baru Sebagian besar kerusakan pada lampu ini sebenarnya bisa diperbaiki sendiri sobatku Jadi kali ini saya akan mengedukasi bagaimana cara menghidupkan kembali lampu yang sudah mati seperti ini Dicari bagaimana yang putus terus diperbaiki lagi yang bisa dilakukan oleh siapapun Oleh orang awam atau pemula sekalipun sobat Nah ini sobatku jadi kita lihat dulu ya diantara lampu-lampu ini yang sudah mati Oke sobatku ini coba dulu Nah ini udah hidup Hidupnya kayak gini tuh kita gak bisa terang Dan oke sobatku yang ini kita singkirin dulu aja Ini kita singkirkan kita mainkan yang besar-besar aja Supaya gambarnya terlihat Nah yang perlu sobatku lakukan yang pertama perlu mempersiapkan alat cungkil berupa Nah ya benda yang tipis kalau saya pakai pisau ini kelihatannya pas ini Nah saya gak menjungel aja disini Takut meleset Kalau meleset kena tangan Jadi saya pakai bagian bawahnya ini Nah tuh gampang Terus yang ini Nah ini lebih gampang sobat Jadi mincing keringan ini lebih gampang Jadi kalaupun meleset itu melesetnya ke depan sana Nah lebih aman ya Kita lanjut lagi selanjutnya Nah ini kelihatannya saya dapat yang gampang nih Kalau ini Kelihatan ada titik hitam disini nih Kemungkinan ini yang mati kemungkinan ya Terus kalau yang ini Oh sama juga nih ada bekas kebakar Hitam Ini bersih 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 Ada nomornya juga di nomor urut Ini 5, 6, 7 Yang terakhir nomor 16 Ini nomor 16 berarti ada 16 titik keseluruhan Yang ini juga ada nomornya Keseluruhan sama ada 16 ya Ini kemungkinan yang mati ini sobat tuh Led yang ini Kalau lampu satunya yang mati kemungkinan yang ini Satu titik ini kebakar Kita buktiin sobat caranya seperti ini Kita Pasang dulu lampu dalam keadaan on Terus kita siapkan avometer Nah nanti bagi sobat yang gak punya alat avometer ini bagaimana Gak usah khawatir Cara menggunakan avometernya Yang pertama kita masukkan dulu disini Yang merahnya di atas di tengah ya Terus yang hitamnya di bawah Yang merah ini yang positif Yang hitam yang negatif Sekarang kita pasang Oke biar gampang Kita perlu tambahan ini Biar supaya Nah jadi dia ke atas Oke Ini setrumnya udah ada kira-kira Masalahnya ini belum tahu mana yang positif mana yang negatifnya sobat Dan untuk posisi avometernya Kita setting posisinya di hambatan OHM Di 200 200 OHM Sebenarnya posisi lampu otak ini Sebelah arahnya itu positif Sebelahnya lagi negatif Kita tes aja Nah ini udah mulai beraksi Jadi kalau AC Itu sifatnya dia masih netral sobat Saya langsung curiga disini sobat Nah Oke sobat Itu jadi terputusnya disini Seperti yang kita curigai Disini hitam Nah jadi ketika ditempelkan ini disambung Yang lain hidup Berarti ini sistemnya sistem penyambungan paralel sobat Oke Jelas Jadi yang hitam ini Nanti kita ganti Sekarang kita coba yang satunya lagi Ini kita lepas dulu Ada ketahuan yang bermasalah adalah yang titik hitam Oke lampu yang ini Kalau ada titik hitam ini udah langsung dicurigai aja sobat ya Tuh kan betul Oke Nah Jadi udah pasti yang mati yang ini sobat Yang titik hitam ini nanti tinggal diganti Udah beres Nah tadi sesuai janji saya Bagaimana kalau teman-teman sobatku yang gak punya avometer Caranya sobat cari kabel Yang agak tebal Yang ukuran kurang lebih Satu setengah mili meter Tebalannya Oke sobatku saya menemukan sepotong kabel ini kurang lebih Berapa ya 12 cm lah Panjangnya Ini dilipat dua dulu Kayak gini Terus di kupas yang sebelahnya Kurang lebih Setengah cm kupasannya Kayak gini Aduh gak liatkan ya Sudah di kupas setengah cm Nah kayak gini Terus Disini diruncingkan dulu Biar dia bisa menusuk ke bagian yang tersembunyi Kurang runcing Oke ini saya kira sudah cukup runcing Ini pengganti avometer sobat Nah Gini sobat Tuh Oke Terang sekali Ini menggunakan kabel seperti ini Jadi kalau gak punya avometer ini Solusinya sobat pakai potongan kabel Ini kabel kurang lebih kurang 2 mm lah ketebalannya Oke sobatku Jadi ini cara yang pertama Kalau kita gak punya stok lampu ini Lampu LED ini Cukup kita kasih sambungan aja Kita kasih titik tempel penghubung Dari sebelah ke sebelahnya lagi Dengan cara disorder bisa menggunakan Potongan kabel yang pendek Bisa juga Cukup pakai timah aja Saya kira cukup Nah masalahnya ini berarti Gak ada lampu di bagian ini Ada titik lampu Yang artinya menjadi lebih Gak seterang jika ini diganti dengan lampu Oke jadi ada 2 solusi sobatku ya Untuk mengatasi hal ini Bisa dengan cara Kalau punya stok lampu LED seperti ini Tinggal memasangnya disini Atau menggantinya dengan lampu Satu titik LED yang mati ini dengan lampu yang baru Nah itu akan menjadi terang normal seperti baru Solusi kedua dengan cara menyambungkan kabel Seperti tadi Ketika disambung kabel ini langsung hidup Tinggal kita gunakan kabel yang ukurannya pendek atau kecil Kurang lebih setengah Sampai satu sentimeter lah panjangnya Dan itu bukan kabel yang besar Cukup kabel yang kecil aja Sekedar sebagai penyambung Tapi ini mungkin dikasih Sekedar dikasih timah pun mungkin bisa sobat Cuman Kalau dia cuma dikasih kabel disini Artinya titik ini tetap mati Tapi yang lain hidup Ini bisa dipungsikan Tetap bisa digunakan Hanya satu titik dari 16 titik Yang mati Satu titik 15 titik lainnya tetap hidup sobat Dan oke sobat ini penyambungan Sudah saya tempel dengan Timah ya Jadi ini bukan saya kasih kabel Tapi saya kasih timah Nyambung aja Sekarang kita coba dulu Oke sobat Mari Jadi yang titik ini Tetap mati Yang titik ini tetap mati Tapi yang 15 titik lainnya hidup sobat Ini sobat perhatikan ya Bismillahirrahmanirrahim Sep Nah Oke sobat berhasil Jadi Gampang kan Kesimpulannya gampang Yang udah mati-mati kayak gini Sekarang Masangnya gampang Enggak copot juga Sudah Enggak dipasang di tempat lampinnya sana Hebat Sekali lagi Sebelum kita pasang di pelafon Tuh Wow Ini kendor sobat Dicolokannya di stackernya Nah Ya Oke sobat Nah Cara yang satunya Mana tadi yang satunya lagi Ini dia Yang matinya disini Ini sama juga Tinggal kita kasih tetes-tetesan timah Posisinya disambungin Dia akan hidup lagi otomatis Intinya sobatku bisa melakukan Hal yang seperti tadi Yang bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun Atau pemula yang masih awam dalam hal dunia Kelistrikan Ternyata gampang Lampu mati bisa hidup lagi Oke terima kasih banyak sobatku Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat dan sukses selalu Salam Pasti bisa Yes Oke hidupin Katik lagi Hidupin lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke